Pemirsa memasuki musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan mulai melanda wilayah Kabupaten Moro Jambi. Guna mencegah terjadinya karhutlah kembali terulang, polisi kencar melakukan pemasangan sepanduk imbauan pencegahan karhutlah. Jajaran kepolisian sektor Marosepot dan subsektor Taman Rajo, Resort Moro Jambi, memasang baliho pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Di lokasi rawan terjadinya karhutlah di desa Talangduku, kecamatan Marosepot, Kamisiang. Baliho yang dipasang polisi tersebut terdapat penjelasan bahwa setiap pelaku pembakaran lahan terancam denda 15 miliar rupiah dan hukuman penjara 10 tahun. Pemasangan sepanduk imbauan dimaksudkan agar masyarakat memahami tentang karhutlah, serta ancaman hukuman bagi pelaku pembakaran lahan. Selain merupakan tindak pidana, membakar hutan dan lahan juga membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan hidup. Selain memasang baliho, polisi bersama BBBD dan unsur pimpinan kecamatan di kecamatan Taman Rajo, juga mengumpulkan tokoh masyarakat, ketua RT, KADUS hingga KADES. Mereka dikumpulkan untuk diberikan imbauan agar terus berhati-hati dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau saat ini. KADES itu parga semua, tokoh-tokoh disini saya kumpulkan, saya berikan imbauan terkait situasi saat ini, panas, disipasi, terjadi kebakaran, jangan sampai terolong lagi karena peduluan daripada masyarakat itu penting, bukan peduluan dari kita, koronasi saling koronasi sangat penting. Dan saya sampaikan juga apabila ada api yang segera koronasi yang cepat untuk kita sama-sama memadamkan, untuk keterolongan sama masyarakat dan aparat setempat. Dan saya juga melakukan pemasangan rumah balai-balai seperti ini, nanti akan dilakukan seluruh desa dan tempat-tempat yang memang banyak semak belukar kita akan melakukan pemasangan bersama Pak Caman, Danamil, dan aparatur desa setempat. Upaya kegiatan pencegahan dengan pemasangan sepanduk dan sosialisasi langsung ke masyarakat ini, sebagai antisipasi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sebab diketahui saat ini masih ada masyarakat yang nekat membuka lahan dengan cara membakar. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, Pelaborkan.